Malam berikutnya, tanpa indah, malam ini aku sendirian di kosan, jam menunjukkan pukul 10 lewat. Seperti biasa aku menonton drama Korea sebelum tidur, namun malam ini kuputuskan untuk tidur lebih cepat. Dalam tidur yang membuatku terlelap, tiba-tiba aku terbangun dengan rintihan tangisan yang kesakitan. Sesaat kemudian mataku terbelalak karena mendengar suara tersebut. Suara rintihannya terdengar jelas seperti ada di samping kamarku. Hingga beberapa saat kemudian suaranya kian sayup-sayup dan semakin menjauh dan hilang. Ada langkah kaki yang terdengar jelas seperti tergesa-gesa menuju kamarku. Namun langkahnya itu tidak pernah sampai. Taulah posisi bagaimana saat itu bisa kalian semua bayangkan rasanya. Setelah kejadian itu, suara azan pun berkumandang. Sesaat kemudian terdengar pintu terbuka lalu tertutup dengan halus. Seperti dari arah kamar sebelahku. Aku masih meringkuk di bawah selimut dan takut untuk bangun untuk mengambil wudhu. Aku tidak punya nyali sebesar itu. Imanku masih cetek. Rasa takutku tetap menghantuiku. Sebenarnya aku tidak mengerti dengan konsep bangunan kos itu kenapa harus menyisakan lorong yang sempit menuju dapur dan kamar mandi. Kenapa tidak disejajarkan saja dengan tembok kamarku? Sebab untuk melewati seperti menuju ke ruang rahasia tapi entahlah mungkin ada maksud tersendiri dari pemilik kos. Kembali ke awal cerita. Kami yang di dapur ada 6 orang sibuk untuk mempersiapkan hidangan yang hampir selesai. Dan teman-teman yang berada di ruang tengah berjumlah 8 orang. Sebagian dari mereka mengerjakan tugas kampus dan sebagian lagi menyanyi dan main gitar. Tiba-tiba ada suara. Cekikikan. Cekikikan. Suaranya tuh seperti kuntilanak yang ada di TV. Jangan kurang ajar disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Mistis Barang Prep Prep disini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat teman-teman semua kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita horor atau ada rekomendasi lokasi. Boleh DM ke Instagram Monogram Production atau Bang Din. Semua linknya ada di deskripsi. Dan video kali ini gue pengen menceritakan sebuah cerita yang menurut gue cukup keren ya. Cukup menyeramkan. Karena ini pengalaman pribadi dari akun pengguna Facebook yang nanti gue cantumin di deskripsi atau disini nih. Jadi kurang lebih ceritanya tuh adalah pengalaman dia saat ngekos di lokasi bekas terjadinya bunuh diri. Seperti apa kisahnya? Mari kita ikuti. Cerita ini terjadi. 5 tahun lalu saat masih menjadi mahasiswa di salah satu kampus yang ada di kota. Kebetulan aku dari desa yang merantau ke kota untuk kuliah. Seperti kebanyakan mahasiswa lain, kos merupakan alternatif tujuan untuk tempat tinggalku. Namun awal kedatanganku tidak langsung mencari kos karena aku punya kenalan seorang teman yang senior dan memang sih segera akan lulus. Ya meski merasa tidak enak, hanya saja keadaan memaksaku tetap tinggal dengannya. Sebab uang belum cukup untuk kos sendiri karena pada awal-awal masuk kuliah itu sudah cukup banyak untuk mengeluarkan uang. Tetapi aku tetap mengusahakan untuk patungan atau membayar setengah harga dari kos temanku. 6 bulan berjalan, tiba saatnya dia selesai atau dia telah lulus. Alhasil aku pun tinggal sendiri. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari kos yang baru dan agak murah. Sebab kos yang ku tinggalkan saat ini memang terbilang cukup mahal. Singkat cerita, disinilah semua bermula. Aku menemukan kos yang lumayan murah, sekitar 1,5 juta per tahun terbilang murah saat itu. Dan jarak dari kampus tidak terlalu jauh. Aku dapat kos ini karena ada temanku yang kebetulan pernah kekosan. Dan temannya itu merupakan penghuni kos di sini. Model kosannya itu seperti perumahan yang berjejer. Ada 6 pintu, setiap 1 pintu ada 2 kamar di dalamnya. Semuanya terisi kecuali pintu nomor 4. Dan disanalah aku akan tinggal. Awalnya aku masuk, ada perasaan yang tidak biasa. Seperti hawa yang tidak biasa gitu deh. Atau hawa-hawa yang tidak enak. Hanya saja aku tidak menghiraukannya. Nah, aku berada di pintu nomor 4. Seperti yang sudah aku jelaskan, setiap pintu itu ada 2 kamar. Aku menempati kamar pertama, sementara kamar kedua berdekatan dengan dapur dan kamar mandi. Alhasil, kalau mau ke dapur, aku harus melewati kamar kedua. Awal pertama datang, aku melihat kamar di sebelahku. Kamar itu tertutup oleh pintu dan dipasangi oleh papan berbentuk silang. Seperti dipaku mati. Dan ada lemari di depan pintunya. Dan aku sempat bertanya kepada ibu kos. Bu, maaf ini kamar sebelah kok gak ditempatin. Terus ibunya menjawab, oh iya ini saya jadikan gudang deh. Karena kadang sebagian orang kos disini sering ninggalin barang mereka. Makanya saya simpan disini. Aku pun mengiakan perkataan ibu kos itu. Dan akhirnya, aku pun mulai membersihkan kamar dan menyusun barang-barang. Serta merapikan beberapa peralatan mandi dan dapur. Awal malam pun tiba. Temanku datang sekedar menemani. Oh iya, namanya Indah. Dia anaknya sedikit petakilan dan humoris. Teman baikku di kampus. Bisa disebut best friend lah istilahnya. Dimana ada dia, disitu pasti ada saya. Singkat cerita, kami ngobrol sampai tidak terasa maghrib pun tiba. Aku berdiri untuk sekedar menyalakan lampu luar dan kamar mandi. Serta menutup jendela. Dan Indah pun bangun dan berdiri di depan pintu. Dia bertanya, loh kok kamar sebelah pintunya dipaku ada apa? Dengan nada bercanda. Aku pun menghiraukan pertanyaannya dan bergegas mengambil wudu. Dan segera melaksanakan sholat maghrib. Sembari sholat, aku mendengar Indah sedang mengambil wudu tuh. Nah, setelah sholat, Indah pun muncul di depan pintu kamar dan menyodorkan sebungkus nasi kuning. Dia nyeloteh katanya, penjualnya ganteng hehehe dengan nada centilnya si Indah. Loh, kamu kapan keluar beli nasi kuning? Gak sholat kataku. Dia pun menjawab, aku sedang halangan. Tadi pas kamu sholat, jawabnya aku keluar. Kemudian aku bertanya, kamu gak ke kamar mani dulu baru keluar kos? Kok tadi aku gak dengar kamu buka pintu? Lah, pintu memang gak ketutup jawabnya. Aku pun diam, padahal aku jelas-jelas tahu kalau aku yang menutup pintu depan. Oh iya, pintu bagian luar itu kalau ditutup atau kebuka, kedengeran sangat jelas. Sebab maklum udah berusia cukup tua pintu, jadi engselnya sudah agak karatan. Aku pun diam mendengar Indah bicara dan mencoba berpikir positif. Jam pun menunjukkan pukul 9 lewat. Aku rebahan sembari menonton drama Korea sementara Indah menelpon dengan kekasihnya. Sedang asik-asiknya, tiba-tiba kedengeran dari arah dapur suara yang sangat kencang. Ada sesuatu yang jatuh di sana. Aku dan Indah saling bertetapan yang tadinya asik langsung diam seribu bahasa. Aku berdiri tanpa ditemani Indah untuk mengecek ke arah dapur. Sampai di sudut dapur, aku pun melihat wajan dan panci tergeletak di bawah. Pikirku, ah ini kucing kali. Yang melompat hingga barang-barang terjatuh, lalu aku angkat barang-barang tersebut dan aku taruh di tempatnya kembali. Hawa dan suasana kembali mencekam serasa ada angin dan bau amis yang menyengat. Padahal kamar tertutup rapat, sementara kipas tidak menyala. Kemudian di posisi tidur, aku tarik kembali selimut untuk menutupi seluruh kepala. Ada tarikan dari samping. Nah, nah, menyebut namaku. Oh, ternyata indah. Bangun sholat subuh, katanya. Aku pun tidak menjawab. Kucari handphoneku yang tadinya kusimpan di samping bantal dan posisiku masih di dalam selimut. Setelah aku melihat layar handphone, ternyata masih jam tiga. Mungkin dia ngigo kali tegasku dalam hati. Ingin rasanya teriak dan lari dengan posisi itu, cuman aku takut indah kebangun. Terus menjadi takut dan gak ingin lagi tinggal di kosanku. Padahal baru satu hari itu dikos. Sayang, uang satu setengah juta. Dimana lagi aku dapat uang semayak itu? Kemudian aku tetap meringkuk di dalam selimut. Tiba-tiba indah membuka selimut. Hana, kamu bangun ya tadi malam untuk makan. Kok dapurmu berantakan sekali, jawabnya. Dan saat itu hari telah pagi. Dia menunjukkan jam tujuh pagi. Ah, aku kesiangan kali ini tidak sholat subuh, kataku. Aku bangkit dari tidurku tanpa memikirkan hal-hal yang terjadi tadi malam. Aku menyusuri jalan menuju dapur. Hana, aku pulang dulu ya, kata indah. Ya, jawabku. Indah itu punya rumah di kota dan tinggal bersama ayah dan ibunya. Dia hanya sekedar menemaniku dan dia sudah biasa bermain denganku. Ibunya selalu menawarkan untuk aku tinggal di tempatnya. Hanya saja, aku merasa tidak enak harus tinggal dan menjadi beban keluarga lain. Aku pun melewati depan kamar yang ibu kos bilang gudang. Tepat di ujung dapur aku melihat barang-barang berhamburan. Cabai, bawang-bawangan, berserakan. Seakan-akan ada aktivitas yang telah dilakukan tadi malam. Ini tidak mungkin kucing, apalagi tikus. Mana bisa membuka toples yang notabene toplesnya itu tertutup rapat. Panci yang semula saya susun dengan wajan, namun pancinya itu berada di atas kompor. Aku menanyakan masalah ini keindah. Apa dia yang menaruh panci di atas kompor? Jawabnya bukan. Yang pada pagi itu ku klarifikasi langsung dengan indah saat di kampus. Malam berikutnya, tanpa indah. Malam ini aku sendirian di kosan. Jam menunjukkan pukul 10 lewat. Seperti biasa, aku menonton drama Korea sebelum tidur. Namun malam ini kuputuskan untuk tidur lebih cepat. Dalam tidur yang membuatku terlelap, tiba-tiba aku terbangun dengan rintihan tangisan yang kesakitan. Sesaat kemudian mataku terbelalak karena mendengar suara tersebut. Suara rintihannya terdengar jelas seperti ada di samping kamarku. Hingga beberapa saat kemudian, suaranya kian sayup-sayup dan semakin menjauh dan hilang. Sesaat setelah suara itu hilang, ada langkah kaki yang terdengar jelas seperti tergesa-gesa menuju kamarku. Namun langkahnya itu tidak pernah sampai. Taulah posisinya bagaimana saat itu bisa kalian semua bayangkan rasanya. Kemudian suara langkah itu hilang lagi. Dan kembali angin seakan-akan tertiup dan bau amis pun kecium sangat menyengat hingga ingin rasanya muntah. Setelah kejadian itu, suara azan pun berkumandang. Sesaat kemudian terdengar pintu terbuka lalu tertutup dengan halus. Seperti dari arah kamar sebelahku. Aku masih meringguk di bawah selimut dan takut untuk bangun, untuk mengambil wudhu. Aku tidak punya nyali sebesar itu. Imanku masih cetek. Rasa takutku tetap menghantuiku. Tiba-tiba terdengar suara pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku mendengar dan harus kupastikan dengan jelas itu beneran orang atau bukan. Waalaikumsalam jawabku. Oh ibu kos. Kenapa bu? Kalau mau mandi ke rumah ibu ya soalnya airnya yang mengarah ke kos itu macet. Lagi diperbaiki katanya. Oh iya jawabku. Ingin rasanya aku lari keluar dan memberitahu ibu kos tentang hal itu. Tapi aku tunda nanti saja. Hari kedua pun itu berlalu. Di malam ketiga teman-teman ku banyak yang datang. Aku bikin acara di kos sambil mengerjakan tugas. Salah satu temanku namanya Rini. Nyelutuk. Hana itu temanmu yang di sudut kamar kenapa gak ngajak masuk ke kamar aja. Posisinya itu Rini dari arah WC. Melewati kamar kosong. Dan cuman di sudutnya itu ada kursi jaman dulu yang tergeletak di sana. Hah siapa Rini? Jawabku lalu aku keluar untuk memastikan dan melirik ke arah yang dimaksud oleh Rini. Aku pun melihat hanya ada kursi kosong yang menghadap ke arah tembok. Pikirku ah si Rini salah lihat kali. Kemudian aku pun memalingkan badan untuk masuk ke kamar. Dimana ada teman-temanku yang sedang bercandaria. Saling ejek-ejekan entah apa yang mereka bahas. Sementara Rini kembali nyeletuk. Mana temannya? Gak ada Rini mungkin kamu salah lihat kali jawabku. Rini ngotot. Enggak nak. Aku lihat dia duduk sambil senyum. Ya aku pun pasti balas senyum. Sambil berdiri dan pergi untuk memastikan apa yang dilihat. Beberapa saat kemudian Rini kembali. Loh kok udah gak ada ya? Pulang kali ya karena kamu cuekin. Emang dia siapa? Baru kali ini aku lihat nak. Tetangga kamarmu ya tegas Rini. Enggak korin jawabku. Emang bagaimana orangnya? Timpal teman-temanku yang lain. Rambutnya panjang dan cantik jawab Rini. Teman-temanku yang lain sejenak terdiam dan arah pandangannya semua menuju kepadaku. Seakan menunggu jawaban. Enggak kok aku gak punya teman baru disini. Kan baru-baru pindah. Lagian kalau temanku ngapain duduk disana gak masuk kesini. Namun dalam hati aku teringat atas kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Aku dapat simpulkan barangkali yang Rini lihat itu bukan manusia. Melainkan sosok yang selalu menerorku selama disitu. Kembali lagi nih dengan pokok cerita. Teman-temanku yang lain termasuk Rini tidak terlalu mengiraukan apa yang terjadi. Mungkin mereka menganggap itu orang iseng atau sebagainyalah tanpa curiga. Sementara aku masih merasa penuh tanda tanya dan rasa penasaranku semakin besar. Teman-temanku yang lain kembali bercandaria hingga menjelang maghrib. Sebagian dari kami memutuskan untuk sholat maghrib di kos dan sebagian lagi pergi ke masjid. Yang jaraknya dari kos lumayan dekat. Singkat cerita selesai sholat yang awalnya aku cerita untuk bikin acara. Kami pun bergegas untuk ke dapur untuk meracik bumbu dan memasak. Sementara yang lain masih ada di ruang tengah pas di depan kamar kosong itu. Antara dapur dan ruang tamu kamar kosonglah yang menjadi sekat. Sementara pintu kamar kosong itu berhadapan langsung dengan ruang tamu. Dan untuk mencapai dapur harus menyusuri lorong di samping kamar kosong tersebut. Sebenarnya aku tidak mengerti dengan konsep bangunan kos itu. Kenapa harus menyisakan lorong yang sempit menuju dapur dan kamar mandi. Kenapa tidak disejajarkan saja dengan tembok kamarku. Sebab untuk melewati seperti menuju ke ruang rahasia. Tapi entahlah mungkin ada maksud tersendiri dari pemilik kos. Kembali ke awal cerita. Kami yang di dapur ada 6 orang. Sibuk untuk mempersiapkan hidangan yang hampir selesai. Dan teman-teman yang berada di ruang tengah berjumlah 8 orang. Sebagian dari mereka mengerjakan tugas kampus dan sebagian lagi menyanyi dan main gitar. Suaranya nyaring dan ribut. Aku sempat beberapa kali keluar untuk menegur supaya jangan terlalu ribut. Nanti mengganggu tetangga kamar yang lain. Karena posisinya ini malam. Hanya saja ya namanya jiwa muda. Jadi mereka tidak menghiraukan perkataanku. Dari harumnya masakan dan candaan dari teman-teman. Serta suara ribut dari arah ruang tamu. Tiba-tiba ada suara. Cekikikan. Suaranya itu seperti kuntilanak yang ada di TV. Jangan kurang ajar di sini. Lalu kembali terdengar suara cekikikan itu. Terdengar dari arah ruang tamu. Kami yang di dapur pun berhamburan keluar menuju suara itu. Sesampainya di ruang tamu. Aku melihat Rania terbaring dengan mata merah serta mulut dan gigi terkunci rapat. Bisa dipastikan bahwa Rania ini kemasukan. Ternyata suara tadi adalah suara Rania. Yang kalian harus ketahui Rania itu aslinya pendiam. Dan anaknya memang jarang ngomong. Dan tidak terlalu banyak tingkah lah. Kemudian salah satu dari kami mengambil merica dan bawang merah untuk menggosokkan ke jempol kaki Rania. Di suku Bugis diakini bahwa bawang merah dan merica dapat mengobati orang kesurupan. Hanya saja Rania bukannya sadar nih. Tapi malah memberontak sehabis jempol kakinya disimpangi bawang merah. Serta matanya tuh kian semakin merah sesekali disertai dengan cekikikan. Kali ini Rania sangat kuat. Dengan tubuh mungil dan kurusnya mampu menendang salah satu temanku hingga terpental ke dinding. Sementara orang-orang terdengar mulai berdatangan untuk melihat kami. Termasuk ada salah satu tetua yang tinggal di sekitar situ. Kami menyebutnya Lato Sandro. Lato Sandro semacam orang pintarlah. Lato lah yang mulai memegang Rania dan terdengar sedang membaca-baca sesuatu. Hingga beberapa saat kemudian Rania kembali memberontak dan meludahi Lato Sandro. Rania semakin menjadi-jadi teriak tidak karuan. Lato Sandro mendekatkan tangannya ke arah pusar Rania. Namun Rania seperti ketakutan. Arah matanya seperti melotot hingga akhirnya sang Lato Sandro menekan pusar Rania. Teriaklah tuh si Rania seperti kesakitan hingga akhirnya Rania pingsan. Setelah itu kami pun memperbaiki arah baju dan rambut Rania yang acak-acakan. Serta memperbaiki arah tidurnya Rania. Namun tiba-tiba temanku yang semula 8 orang dengan Rania di ruang tamu silih berganti berjatuhan dan pingsan. Di posisi itu aku dengan yang lain shock. Lato Sandro pun berkata tutup pintu, tutup pintu tegasnya. Kemudian pintu pun tertutup yang di ruangan saat itu ada aku dan teman-temanku yang lain. Tak sampai di situ yang semula mereka pingsan. 7 diantaranya tiba-tiba membuka mata dan menangis histeris. Sesekali cekikikan seperti suara kuntilanak. Dibarengi ada bau amis yang sangat menyengat entah dari mana datangnya. Bayangkan saja suara seperti itu dikelilingi suara cekikikan yang bukan hanya satu orang. Melainkan ada 7 suara yang bergantian. Gila sih. Hanya saja mereka sebatas menangis dan sesekali cekikikan. Tak seperti Rania yang memberontak. Sementara itu Lato Sandro memanggilku. Nah apa yang kalian perbuat disini sehingga teman-temanmu sampai begini. Tegas Lato Sandro. Aku pun terdiam entah apa yang harus kukatakan. Cerita kali ini sebenarnya masih bersambung. Tapi sang penulis masih belum melanjutkan ceritanya. Tapi begitu sudah dia lanjutkan ceritanya. Gua akan ceritakan kembali ke kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Buat kalian yang punya cerita pengalaman horror ataupun punya lokasi yang miliki kisah yang cukup mistis. Jangan lupa DM ke Instagramnya Monogram Production atau Bang Din. Semua gue cantumin di kolom deskripsi. Sekian kali ini. Gue Pepe undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.